Yang mulia, Kanselur Olaf Schol, hadirin sekalian yang saya hormati. Suatu kehormatan bagi Indonesia untuk kembali menjadi negara mitra Hanover Mese. Making Indonesia 4.0 adalah tema yang sangat relevan bagi Indonesia yang sedang melakukan transformasi ekonomi melalui inovasi dan teknologi. Dua strategi besar kami, yang pertama hilirisasi industri. Indonesia diperkai sumber daya alam yang berlimpah, bonus demografi, pasar yang besar, ekonomi yang terjaga. Kami punya modal besar dan kami ingin menjadi pemain besar di industri EV. Indonesia tidak sedang menutup diri. Justru kami sangat terbuka untuk investasi dan kerjasama dalam membangun industri hilir di Indonesia. Sampai tahun 2040, ada 21 komoditas dalam peta jalan hilirisasi yang diproyeksikan mencapai nilai investasi 545,3 bilion US dollar. Ini peluang yang sangat besar, yang saling menguntungkan. Yang kedua, ekonomi hijau. Indonesia berkomitmen kuat menjaga keberlangsungan lingkungan dan telah melakukan aksi-aksi yang nyata. Laju deforestasi turun signifikan dan terendah selama 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan turun 88 persen. Rehabilitasi hutan 600 ribu hektare hutan mangrove yang akan selesai direhabilitasi tahun 2024. Ini terluas di dunia. Juga dibangun 30 ribu hektare kawasan industri hijau. Dan di tahun 2023, 23 persen energi berasal dari energi baru terbaruan. Dan di tahun 2025, seluruh pembangkit batu bara ditutup. We walk the talk. Not only talk the talk. Tapi Indonesia juga ingin memastikan bahwa transisi energi menghasilkan energi yang terjangkau bagi masyarakat kita. Tentu ini membutuhkan investasi, membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Setidaknya 1 triliun US dollar hingga tahun 2060. Dan Indonesia mengundang investor Jerman untuk membangun ekonomi hijau di Indonesia. Sekali lagi, Indonesia sangat terbuka untuk kerjasama, untuk berinvestasi. Let us collaborate for our government prosperity. Terima kasih. Thank you. Kompas TV, independent, terpercaya.